Pendekar muka buruk jilid 14. Dari dalam sakunya, Buddha hidup dari selaksa keluarga mengambil keluar senjata kenkrengan yang berwarna emas, ketika diayunkan ke tengah udara terlihatlah segumpal cahaya api yang berwarna biru memancar ke seluruh angkasa. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu jadi amat terkesiap menyaksikan kejadian itu, tanpa sadar ia berbisik keras. Engkoh cilik, hati-hati dengan panah api setan kuil yang ciam serta kenkrengan miliknya. Manusia iblis bertangan seribu sumaheng yang selama ini mendongkol terus karena menderita kekalahan yang sangat memalukan di tangan Giam Min Kok menjadi sangat marah ketika dilihatnya kakek tukang menangkap ikan itu banyak bicara, Ia segera meloncat masuk ke tengah arna sambil berseru. Tua bangka penangkap ikan, kalau kau merasa gatal tangan, jangan cuma mulutmu yang berkawok, ayo maju sini akau ku beri pelajaran yang setimpal kepadamu. Nenek tua istri petapa nelayan dari sungai Kang Chiu jadi amat gelusar mendengar ucapan yang dianggapnya sangat menghina itu, dia mendengus dingin dan segera meloncat ke dalam arna. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu jadi amat terperanjat ketika melihat seng istri hendak maju ke depan menghadapi gembong iblis tersebut, buru-buru ia tarik tangan bini tuanya itu dan diseretnya mundur ke samping kalangan, serunya. Kau tak usah maju ke depan melayani iblis tersebut, tunggu saja di tempat ini guna melindungi keselamatan bocah ini baik-baik dan aku yang akan menemui dirinya. Perempuan tua itu tersentak kaget dan segera mengundurkan diri kembali ke tepi kalangan, setelah berada di sisi giam minkian, serunya dengan ada penuh kebencian. HMMM suatu ketika aku pasti akan menemui kau si bangsat tua untuk diajak berdual, hari ini kau jangan keburu berbangga hati dahulu. Dalam pada itu, Sim Sohsia merasa amat mendongkol sekali, karena sepasang pedang pendeknya terpukul sampai terpental dan anak panah pendeknya kena ditangkap oleh bansian sinjin, tambah lagi tubuhnya ditarik mundur oleh ibunya, maka ketika menyaksikan manusia iblis bertangan seribu sumaheng bertingkah pola tengik ia menjadi naik pitam, semua rasa marah dan mendongkolnya segera dilampiaskan ke atas tubuh iblis tua itu. Setelah memungut kembali sepasang pedangnya dari atas tanah, ia membentak keras. Tua bangka si sumah, kalau berani ayo keluar dari barisan, kita lihat saja nanti siapa yang akan berbaring lebih dahulu. Hahaha, 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 bocah perempuan, kalau ingin berbaring lebih baik berbaringlah lebih dahulu, sebab kau adalah seorang wanita, mana ada perempuan yang berada di atas dan lakinya di bawah seru manusia iblis bertangan seribu sambil tertawa terbahak-bahak. Merah jengah selembar wajah Sim Sohsia setelah mendengar perkataan itu, dengan cepat ia dapat menangkap apa yang dimaksudkan lawannya, maka sambil meludah, tubuhnya segera bersiap-siap masuk ke dalam gelanggang. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang, disusul seorang perempuan mencaci maki kalang kabut. Sumah yang jelek-jelek kau pun termasuk seorang jagoan yang punya nama besar di kolong langit, Kenapa mulutmu justru begitu kotor dan pandai sekali mengucapkan kata-kata cabul yang tak tahu malu HMM kau berani menganiaya muridku sama artinya berani menghina diriku, jangan salahkan kalau aku si orang tua segera akan menyayati kulitmu. Dari suara perempuan itu, manusia bertangan seribu sumaheng segera mengenali siapakah pendatang yang tak diundang itu, dengan suara kaget ia berseru tertahan kemudian dengusnya dengan nada dingin. HMM Suto Hong, kalau kau berani, unjukkan dirimu, akan ku patahkan tulang-tulang bangkotanmu yang sudah pada keriput itu. HMM jangan kau anggap aku dijeri padamu, sekarang juga akan ku tuntut ketidakbecusanmu di dalam mendidik murid itu. Sim Soh Sia yang mengetahui bahwa gurunya si iblis bumi Suto Hong telah munculkan diri di tempat itu, keberaniannya semakin tebal, segera teriaknya dengan suara lantang. Suhu bagaimana kalau Soh Ji yang mewakili kau orang tua untuk bertarung lebih dahulu dalam babak pertama? Huuu jangan akal, kau masih bukan tandingannya ayo cepat mundur ke belakang. Tanda petik, tampaklah sesosok bayangan putih bagaikan burung bangau terbang di angkasa melayang masuk ke dalam gelanggang, dalam waktu singkat di antara beberapa orang itu telah bertambah dengan seorang perempuan cantik yang masih kelihatan berusia muda. Suto Hong termasuk seorang di antara iblis yang sudah tersohor namanya sejak lima tahun berselang, akan tetapi dalam sekilas. Pandangan ternyata ia nampak masih muda, hal ini menunjukkan bahwa ia pandai merawat diri sehingga tetap awet muda. Setelah munculkan diri di arna, perempuan itu menggenggam tangan Sim Soh siak erat-erat kemudian memandang sekejap kesekeliling arna itu dengan pandangan tajam kemudian baru ujarnya sambil tertawa. Siapakah bocah muda itu? Entahlah, aku pun tak tahu, jawab sang gadis sambil mencibirkan bibirnya. Bila berbicara menurut tingkat kedudukan dalam dunia persilatan, maka kedudukan Suto Hong satu tingkat lebih tinggi daripada petapa nelayan dari sungai Kang Chiu, akan tetapi berhubung ia gurunya Sim Soh siak, maka kedudukannya jadi lebih rendah dua tingkat ke bawah, dua berarti kalau dihitung-hitung kedudukannya malah berada di bawah petapa nelayan dari sungai Kang Chiu. Terdengar istri dari petapa nelayan dari sungai Kang Chiu itu tertawa dan menjawab, Oh oh oh, kau belum tahu siapakah dia bocah itulah yang diberi julukan oleh orang Kang Ngong sebagai bocah ajaib bermuka seribu. Suto Hong segera melototkan matanya bulat-bulat, lalu dengan nada dingin ia segera menegur. Siapakah yang menyuruh kau menjawab, aku tadi toh tidak bertanya kepadamu. Perempuan istri petapa nelayan dari sungai Kang Chiu yang terbentur pada batunya, segera menggigit bibir menahan rasa malu dan mendongkol yang berkecamuk di dadanya, cepat-cepat ia mengundurkan diri ke samping. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu jadi geli sendiri ketika menyaksikan istrinya kena batu dan ketanggor, sambil tertawa geli katanya. Siapa suruh kau mengusik dirinya, apakah kau tidak tahu bahwa Ciam Pue ini sudah terkenal karena judes dan jahat hatinya. Suto Hong merasa tak senang hatinya mendengar perkataan itu, tempa berpaling ia berseru kembali dengan nada dingin. Nyiyo Toa Poo, nelayan sialan tutup mulutmu yang bau itu, hati-hati kalau sampai ku robek menjadi dua. Petapa nelayan memperlihatkan muka setan kepada istrinya, lalu tertawa tergelak dan segera membungkam. Di lain pihak, baik manusia iblis bertangan seribu maupun kedua orang manusia siluman sama-sama membungkam dalam seribu bahasa setelah menyaksikan kemunculan Suto Hong, mereka tahu bahwa iblis langit dan iblis bumi jarang berpisah satu sama lainnya, dengan kemunculan Suto Hong berarti Suto Liong juga berada di sekitar tempat ini. Tampaknya Suto Hong sama sekali tak berminat menghadapi iblis manusia bertangan seribu, dia segera mengalihkan sorot matanya ke arna partarungan di mana Giam Minkok sedang melangsungkan partarungan yang seru melawan Buddha hidup dari selaksa keluarga serta Bansian Chinjin. Hawa Ki Kang yang dikerahkan Giam Minkok ke dalam telapak tangan dan menembus cakar Raja Wali itu segera menimbulkan gelembung kabut putih yang menyebar ke seluruh angkasa, kabut tersebut. Kabut kian lama kian mengumpal menjadi satu dan akhirnya terbentuklah lapisan kabut yang tebal dan kuat, walaupun tertembus oleh angin kencang ternyata kabut itu sama sekali tak goyah barang sedikit pun juga, bahkan sepintas lalu terlihat bukan seperti kabut melainkan bagaikan sebuah cakar baja yang keras. Cahaya bintang yang terpancar dari senjata hutim Bansian Chinjin pun sudah mulai terpancar beberapa dipajauhnya, cahaya tersebut tiada hentinya bergerak merambat ke arah depan. Sedangkan Ban Ki Senghut dengan senjata kenkrengan yang memancarkan cahaya api berwarna biru, cahaya tersebut menggumpal bagaikan sebuah bola api dan berlompatan tiada hentinya di antara senjata tersebut. Hal ini semua menunjukkan bahwa tiga orang itu telah menggunakan segenap hawa KHI Kang yang dimilikinya buat bersiap-siap melakukan serangan maut, apabila tiga tenaga itu saling mementur satu sama lainnya maka menang kalah akan terlihat dan mati hidup pun segera dapat diputuskan, oleh sebab inilah maka tak seorang pun di antara mereka yang berani turun tangan lebih dahulu, Kedua belah pihak sama-sama saling berpandangan tanpa berkedip, para penonton di sisi arena sama-sama memusatkan perhatiannya ke dalam arena, siapapun tahu bahwa pertarungan ini mempengaruhi kehidupan tiga orang itu. Namun siapapun tak dapat menduga siapakah yang akhirnya akan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Suasana jadi tegang, setiap orang menahan napas sambil menyaksikan perubahan yang akan terjadi di tengah harna, suasana jadi sunyi senyap sehingga tak kedengaran sedikit suara pun. Kabut putih yang menggumpal dan membentuk cakar baja itu kian lama kian bertambah panjang. Bintang bercahaya hijau itu kian merambat bertambah jauh dari balik celah senjata hutim. Dua bola api pun makin lama melompat semakin cepat dalam sepasang senjata kenkrengan emas. Sim Sohsia yang berdiri di samping gurunya, Suto Hang merasakan jantungnya berdebar keras, keringat dingin telah mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, sepasang alis matanya berkenyit, ia menggoyangkan tangan gurunya sambil berbisik lirih. Suhu, suhu, menurut pendapatmu, siapakah yang akan berhasil memenangkan pertarungan itu? Sukar dikatakan, aku sendiri pun tak dapat menebak siapakah di antara ketiga orang itu yang bakal menang. Emaku tebak manusia siin itu pasti akan berhasil memenangkan pertarungan ini. Siapa yang kau maksudkan sebagai manusia siin itu tanya Suto Hang dengan ada keheranan. Koma Sim Sohsia membungkam dalam seribu bahasa, kepalanya ditundukkan rendah-rendah. Oh 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 rupanya kau maksudkan si bocah muda itu ternyata kau suka kepadanya. Cieiei Sim Sohsia semakin jengah, suhu kau ini kenapa? Si suka menggoda orang? HMM masa di hadapanku pun tak berani mementang lebar jendela dan berbicara secara belak-belakan dengan diriku? A-a-a-a suhu, kita tak usah membicarakan soal ini, menurut pendapat suhu sampai kapan ketiga orang itu baru akan saling bergebrak satu sama lainnya. Sedari tadi mereka kan sudah bertarung, masa tak melihat gerak-gerik mereka itu? Bukan, bukan, aku maksudkan begini, aku bertanya sampai kapankah menang kalah di antara mereka baru bisa ditentukan? Sudah hampir mungkin sabentar lagi. Langkah kaki bansian cinjin selangkah demi selangkah bergeser maju ke depan, Giam Hinkok tetap berdiri tenang di tempat semula seolah-olah sama sekali tidak merasa akan hal itu, Hanya saja bayangan mana yang diciptakan oleh hawa murninya mulai tergetar keras, seakan-akan mendapat tekanan yang maha berat. Giam Hinkian merupakan seorang pemuda yang belum berpengalaman, tentu saja ia tak dapat melihat di manakah letak kelihayan kakaknya, ketika menyaksikan pihak lawan bergerak maju terus ke depan sehingga jaraknya tinggal satu tombak dengan Giam Hinkok, tanpa sadar ia berteriak keras. Aduh uh uh celaka! Jeritan keras itu begitu berkumandang di angkasa, bukan saja semua jago jadi amat terperanjat, tiga orang yang sedang bertempur di tengah gelanggang pun sama-sama terkesiap. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat bagaikan sambaran kilat, ketiga orang itu sama-sama menerjang ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan kilat. Belah aam benturan dasyat menggelegar di angkasa, angin puyuh menyapu seluruh benda yang berada di sekitar tempat itu, di tengah berkilaunya cahaya hijau, terjadilah beberapa kali ledakan kecil di angkasa. Sesosok bayangan tubuh bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya terpental balik ke belakang, ketika mencapai di hadapan para jago, orang itu mundur dengan sempoyongan dan akhirnya jatuh terduduk di atas tanah. Simsoh Sia kaget, tubuhnya dengan cepat menyusul maju ke depan, dengan suara gelisah teriaknya. Suhu, suhu, dia telah terluka. Coba lihatlah, dia telah terluka. S-S-S-S-T-T-T siapa sih suruh kasih bocah perempuan gembar-gembor tak karuan cepat tutup mulut musru Suto Hang sambil menggoyangkan tangannya. Setelah perasaan gugup dan gelisah yang dialami Simsoh Sia dapat diatasi, ia baru memeriksa keadaan luka Giam Minkok. Setelah termenung sebentar, akhirnya ia menghela nafas panjang. Suhu, seorang jago muda yang tangguh mungkin akan berakhir riwayatnya sampai di sini saja. Simsoh Sia jadi gelisah bercampur cemas sehingga tanpa sadar mukanya jadi merah karena hendak menangis. Giam Minkian pun segera maju ke depan menjatuhkan diri di hadapan perempuan itu, mohonnya sambil menangis. Ciam Pue, mohon sedilah kiranya kau menolongen kohku. Jangan biarkan aku hidup sebatang kera. A-a-a-a-i-i-i-i-i, kecuali di sini ada obat mujarab atau lengci berusia seribu tahun, siapa yang mampu untuk menyelamatkan jiwanya? Tiba-tiba Suto Hang mencium bau harum yang semerbak tersiar keluar dari mulut Giam Minkian, ia jadi tercengang dan segera tanyanya. Benda apakah yang kau makan? Giam Minkian tak tahu apa sebabnya ia mengajukan pertanyaan yang sama sekali tak ada hubungannya itu, tapi pemuda itu merasa tak enak untuk tidak menjawab, maka sahutnya. Barusan aku makan sari buah nagarotan. A-a-a-a-ah, apakah masih ada sisanya tanya Suto Hang dengan metu berkilat tajam? Sudah ku habiskan semua. A-a-a-a-i-blis bumi Suto Hang menghela napas panjang. Ini namanya sudah takdir, seandainya masih tersisa beberapa tetes saja maka kakakmu akan segera sembuh kembali seperti sedia kalah, aku lihat satu-satunya jalan yang bisa ditempuh sekarang adalah mengambil secawan darah segar dari tubuhmu untuk menyelamatkan jiwanya. Asal lengkoh kok bisa sembuh seperti sedia kalah, walaupun aku harus dibunuh pun juga bersedia. H-mm-mm aku sama sekali tak bermaksud untuk membinasakan dirimu, secawan darah segarmu sudah lebih daripada cukup. Giam Min Kian segera menggulung ujung bajunya dan memperlihatkan lengannya yaak berwarna putih, ia bertanya. Ciam Poe, bagaimana caranya darah dalam tubuhku bisa diambil silahkankah segera turun tangan? Suto Hang melirik sekejap ke arah wajahnya, ketika dilihatnya pemuda itu menunjukkan keikhlasan dan sama sekali tiada tanda terpaksa, ia segera menghela napas panjang, ujarnya. Memandang keikhlasanmu untuk berkorban demi kakakmu, aku jadi tak tega untuk tetap berpeluk tangan belaka, tetapi benarkah engkau telah menghabiskan seluruh sari buah nagarotan itu sebingga setetes pun sudah tak ada lagi? Lo Ciam Poe, sari buah itu sama sekali sudah tak ada lagi, itu cupu-cupunya masih berada di sini. Sambil berkata cupu-cupu emas yang semula masih tergantung di pinggangnya segera dilepaskan dan diserahkan ke tangan Suto Hang. Iblis bumi tidak banyak bicara, ia cabut penutup cupu-cupu tadi hingga bau harum yang semerbak segera tersiar keluar memenuhi seluruh udara, buru-buru dia mendekatkan mulut cupu-cupu tadi ke tepi hidung Giam Minkok, katanya sambil tertawa. Cukup mengandalkan bau harum ini, aku rasa sudah cukup untuk menyadarkan dirinya dari keadaan pingsannya. Melihat gurunya sudah nampak berseri-seri, Sim Soh Siapun tak dapat membendung rasa gembiranya lagi, dengan cepat ia berkata. Suhu, engkau memang paling suka membuat orang merasa cemas dan gelisah, coba lihat, hampir saja jantungku copot karena kuatir sekali. Suto Hang tertawa menyaksikan keadaan muridnya itu, ia berseru kembali. Budak cilik, kau jangan keburu senang dahulu, sebentar, kalau ia tak dapat disadarkan dari pingsannya, kau baru akan menangis dibuatnya. Sim Soh Siap jadi malu dibuatnya, dengan cepat ia menyembunyikan diri di belakang tubuh ibunya sambi satu berseru. Ibu coba lihatlah suhuku itu, dia jahat sekali dan suka mengode orang. Ibunya Sim Soh Siap merasa sangat geli, namun ia tak sampai mengutarakan keluar rasa gelinya itu, sambil membelai rambut anaknya, ia berkata dengan suara lembut. Coba kau lihat dua orang yang berada di belakang sana, rupanya kedua orang iblis itu pun menderita luka yang cukup parah. Mendengar perkataan itu, semua orang segera mengalihkan sorot matanya ke arah depan, di mana Buddha hidup dari selaksa keluarga serta bansian cincin berada. Pada saat itu kabut putih maupun debu serta pasir telah membuyar dan kembali seperti biasa, tampaklah Ban Ki Senghut serta bansian cincin sedang duduk bersila di atas tanah. Di belakangnya berdirilah sekelompok manusia yang baru datang ke tempat itu, sebab sewaktu pertarungan tadi berlangsung, orang-orang itu belum kelihatan batang hidungnya. Dengan pandangan tajam, petapa nelayan dari sungai Kang Chiu menyapu sekejap ke arah pendatang itu, lalu dengan hati terperanjat, serunya dengan nada rendah. Aduh, celaka rupanya Go Hang To Jin, empat malaikat dari gunung Tiong Lemsan, sepasang jago dari Min He telah berdatangan semua, wah, kita bisa dibuat repot. Simpeng yang selama ini membungkampun diam-diam ikut mengawasi kekuatan lawannya, dengan cepat ia berkesimpulan bahwa pihaknya baik dalam jumlah maupun dalam hal ilmu silat masih belum dapat menandingi pihak musuh. Hal ini membuat posisi mereka jadi terdesak sekali, maka tanpa sadar ia pun melirik sekejap ke arah Giam Min Kok. Terlihat olehnya Su To Hang dengan buli-buli berwarna emas itu masih berdiri serius di sisi pemuda itu, setelah membaui Giam Min Kok dengan bau harum sari buah tadi, sepasang matanya yang tajam. Menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip, ia mencoba untuk memperhatikan perubahan air mukanya. Begitu serius dan penuh perhatiannya iblis bumi memperhatikan si anak muda itu sehingga kemunculan jago-jago tangguh di tempat itu tidak diketahuinya. Giam Min Kian sendiri pun merasa sangat khawatir akan keselamatan kakaknya, setelah melirik sekejap ke arah pihak lawan, matanya kembali dialihkan ke wajah Su To Hang. Sebagai mana diketahui, pengetahuan tentang ilmu silat yang dimiliki pemuda ini terlalu sedikit. Maka untuk dapat mengetahui tentang keadaan luka kakaknya, ia mencoba untuk menduga dari perubahan air muka Su To Hang, oleh sebab itulah senyum kegirangan ataupun kekesalan yang telintas di atas wajah perempuan itu sangat mempengaruhi pula perasaan hatinya. Sebaliknya Sim Soh Sia yang cantik jelita itu, seringkali mengalihkan pandangannya ke arah Giam Min Kok, tapi kemudian dengan wajah yang dingin dan hambar melengos ke arah lain, sehingga siapapun tak dapat menduga apa yang sedang dipikirkan budak itu. Dalam pada itu, Go Hang To Jin sekalian yang tiba di tempat itu belum lama berselang, tetap membungkam dalam seribu bahasa, karena ia saksikan Ban Ki Seng Hut serta Ban Sian Chin Jin sedang menyembuhkan lukanya, maka tak seorang pun di antara mereka yang berani mengganggu ataupun mengusik. Tetapi setelah hening beberapa waktu dan mereka belum juga mengetahui siapakah yang sedang mereka hadapi, suasana menjadi amatriuh. Tiba-tiba Imam Tua itu membisikkan sesuatu ke sisi telinga empat malaikat dari gunung Tiong Lemsan, setelah itu dengan wajah berseri-seri ia segera berjalan ke arah Giam Min Kok berbaring. Empat malaikat dari gunung Tiong Lemsan, sepasang jago dari Ming Se serta beberapa orang jago lainnya segera membuntuti dari belakangnya. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperanjat, buru-buru bisiknya dengan suara lirih. Sim L.O.O.Tid, mari kita sambut kedatangan mereka itu jangan biarkan mereka mendekat. Tetapi sebelum Sim Peng sempat menjawab, Sim Soh Sia sudah tak dapat menahan diri lagi, ia segera meloncat maju ke tengah kalangan, lalu membentak keras. Berhenti He Toh Su Hidung Kerbau hendak pergi kemana kau? Gau Hang Toh Jin tidak menjawab pertanyaan itu, setelah mengamati gadis itu beberapa saat, dia malah balik bertanya. Siapakah kau? Kau tak usah tahu siapakah aku, sebab itu bukan urusanmu, sekarang jawablah dahulu apa maksud serta tujuanmu datang kemari. H.M.N., budak ingusan kau benar-benar sombong dan tak kabur, ketahuilah bahwa aku serta orang yang sedang terluka itu mempunyai hubungan yang istimewa sekali. Hubungan istimewa bagaimana? Dia merupakan keponakan muridku cukup rapat bukan hubungan di antara kami berdua? H.M.N. dengan tampangmu yang lucu seperti kunyuk, potonganmu aneh bagaikan hidung kebau, bagaimana mungkin manusia jelek macam kau bisa menjadi angkatan tua dari orang itu H.M.N., aku tak percaya. Dalam hati kecilnya, Go Hang To Jin segera menyumpah, ia merasa amat mendongkol dan benci karena darah tersebut. Menghalang-halangi niatnya, akan tetapi ia mempunyai tujuan lain, meskipun dalam hati kecilnya merasa keki, namun di luaran ia malah tersenyum-senyum. E-e-e-i, budak cilik, mulutmu memang betul-betul tajam bagaikan pisau, siapa yang mengajari kau memaki orang dengan kata-kata semacam itu? Huuuh malas aku bersilat lidah dengan kau tua bangkotan macam kunyuk, kalau memang kau benar-benar angkatan tua, coba tunjukkan dahulu apa buktinya. Sementara itu petapa nelayan dari sungai Kang Chiu telah memburu maju ke depan, setelah memberi hormat kepada imam tua itu, segera sapanya. Toti yang masih kenalkah kau dengan aku si nelayan tua dari sungai Kang Chiu? Go Hang To Jin segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, meskipun kalian sepasang suami-istri berdua sudah banyak tahun lenyap dari keramaian dunia persilatan, namun aku sebagai sahabat tua bagaimana bisa lupa ohoh yaa, bagaimana dengan keponakan muridku yang sedang menderita luka itu apakah lukanya parah sekali biarku periksa dahulu lukanya setelah ini baru kita bercakap-cakap lagi. Benarkah Insyao Hiap merupakan keponakan murid Toti yang tanya petapa nelayan dari sungai Kang Chiu dengan wajah tertegun dan tak percaya? Hahaha, 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 dengan nama besarku di kolong langit, masa aku berani membohongi dirimu? Lalu dia itu merupakan murid siapa? Mula-mula dia merupakan murid dari Su Hengku yang bernama Tio Li Chin Jin, kemudian dalam kesempatan secara tak sengaja ia berhasil mendapatkan kitab Pusaka Cing K.H.U Hun Pit. HMM jangan bermimpi di siang bolong, dengusin soh sia dengan nada dingin, siapa tahu kalau kau memang sengaja menggaku aku saja. Merah padam selembar wajah Ngo Hang Tio Jin karena jengah setelah mendengar perkataan itu, dengan suara kerasia segera membentak. Kurang ajar, jadi kau ada maksud menghalangi pintu untuk menolong keponakan muridku sendiri? Ayo jawab, dengan mengandalkan alasan apa kau hendak menghalangi jalan pergiku? Tio Tiang, kau tak usah bersusah payah untuk turun tangan menolong bocah ini tiba-tiba iblis bumi Suto Hang berkata sambil tertawa. Beberapa saat lagi, keponakan muridmu ini akan sadar dengan sendirinya dan ia tentu akan segera mengucapkan terima kasih kepadamu. Semula, berhubung Suto Hang berdiri sambil membelakangi tosu tua itu, maka Ngo Hang Tio Jin hanya mengetahui bahwa dia merupakan seorang perempuan dengan putongan badan yang langsing, menanti iblis bumi itu buka suara, imam tua tersebut baru merasa terperanjat dan berseru tertahan. Dalam keadaan begini, tentu saja ia tak sudi berpeluk tangan belaka, dengan biji matanya berputar ia segera membentak keras. Siapa kau kurang ajar benar, siapa suruh kau mencampuri urusan perguruanku? Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, tubuhnya bagaikan seekor burung Raja Wali segera menerjang maju ke depan. Sim Sohsia, petapa nelayan dari sungai Kang Tio serta Sim Peng bertiga sama sekali tak menyangka kalau pihak lawan bakal melakukan kekerasan terhadap mereka secara tiba-tiba. Dalam keadaan gugup, terjangan tersebut tak mampu dihalangi lagi, dengan gampang sekali Toosu tua itu berhasil melampaui mereka dengan meloncat lewat di atas kepalanya. Belum hilang rasa kaget yang menyelimuti hati mereka, tampaklah empat malaikat dari gunung Tiong Lemsan serta dua jago dari Min Hoi dengan metu bengis dan wajah menyeringai seram menerjang datang, terpaksa mereka harus mengerahkan segenap kekuatannya untuk membendung jalan pergi beberapa orang itu. Dalam waktu yang singkat cahaya pedang dan bayangan telapak tangan telah berkilauan memenuhi angkasa, suatu pertarungan yang sengit pun segera berlangsung dengan serunya. Perempuan istri nelayan segera mendengus dingin ketika menyaksikan Go Hang Tio Jin menerjang maju ke depan dengan kekerasan, sebelum pihak lawan sempat melayang turun ke atas permukaan tanah, dari kejauhan dia sudah mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah depan. Waktu itu seluruh perhatian Go Hang Tio Jin telah dicurahkan untuk menghadapi serangan dari iblis bumi Suto Hong, dia sama sekali tak menyangka kalau seorang nenek tua yang telah beruban mempunyai kekuatan tenaga pukulan yang begitu dasyat, buru-buru serasang tangannya didorong ke atas untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Bela A-A-A-Am Di tengah benturan yang sangat keras, tubuh istri petapa nelayan itu terdorong mundur ke belakang sehingga jatuh terduduk di atas tanah, sedangkan tubuh Go Hang Tio Jin berjumpalitan beberapa kali di udara. Suto Hong segera bangkit berdiri, lalu dengan wajah dingin menyeramkan, tegurnya dengan suara keras. Go Hang Tio Jin, kau benar-benar seorang bajingan tua yang tak tahu diri, baiklah, kalau kau toh belum menyadari akan tingginya langit dan tebalnya bumi, nyonya besarmu sudah siap menanti di sini, kalau kau merasa punya kemampuan, mari kita saling bergebrak sebanyak 30 jurus. Perempuan anjing Ma King Go Hang Tio Jin dengan hati penuh hamarah. Sepasang tangannya segera diputar sedemikian rupa, sehingga terdengarlah desiran angin tajam yang menderu-deru, lalu tubuhnya menerjang maju ke depan. Air muka Suto Hong berubah sangat hebat, napsa membunuh mulai menyelimuti seluruh wajahnya, dengan suara keras yang membentak. Siluman bangkotan kalau kau tetap tak tahu diri dan masih terus bersikap kurang ajar terhadapku, jangan salahkan kalau nyonya besarmu terpaksa harus turun tangan membinasakan dirimu. Di tengah bentakan yang amat nyaring, sepasang telapak tangannya silih berganti melancarkan babatan ke depan. Jangan dilihat ia mempunyai bentuk tangan yang putih, halus dan menarik hati, namun sesudah melancarkan serangan, angin pukulan terasa menderu-deru membuat tubuh Go Hang Tio Jin tergetar keras dan mundur ke belakang dengan sempoyongan. Rupanya makian yang dilontarkan Go Hang Tio Jin barusan membangkitkan hawa amarah yang tak terkendalikan dalam hati iblis bumi itu, dengan cepatnya napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya, selangkah demi selangkah dia mendesak maju ke arah depan membuat imam tua itu kian keterhebat. Pada dasarnya ilmu silat Go Hang Tio Jin memang kalah setingkat jika dibandingkan dengan perempuan itu, kendatipun pada punggungnya tersoran sebilah pedang mustika, namun dalam keadaan yang terdesak begini tiada kesempatan baginya buat menggunakan tangannya untuk mencabut keluar senjata andalannya itu. Begitulah, yang satu mendesak maju terus-menerus, sebaliknya yang lain mundur terus tiada hentinya ke belakang, dalam waktu yang singkat mereka telah tiba di tepi arena di mana empat malaikat. Dari gunung Tiong Lemsan dan sepasang jagoan dari Min Hei sedang melangsungkan pertarungan yang seru melawan petapa nelayan dari sungai Kang Tio sekalian. Sementara itu sepasang jago dari Min Hei sedang melangsungkan pertarungan seru melawan petapa nelayan dari sungai Kang Tio, sedang empat malaikat dari gunung Tiong Lemsan melawan Simpeng serta putrinya, untuk sementara waktu posisi mereka dalam keadaan seimbang. Tetapi ketika dilihatnya Go Hang Tio Jin terdesak hebat oleh serangan yang dilancarkan oleh seorang perempuan cantik, malaikat hitam dari gunung Tiong Lemsan yang bernama Lim Tiong Han segera membentak keras, sepasang senjata kaitan berkepala harimaunya dengan cepat digulung ke atas badan Sutohong. HMM manusia macam kau masih belum pantas untuk waktu bertarung melawan diriku, ku rasa lebih baik kau enyah saja dari tempat ini. Sembari berkata ia putar telapak tangannya, iblis bumi Sutohong segera mendorong tangannya ke arah depan. W.S. Lim Tiong Han kesakitan, tubuhnya mencelat ke belakang dengan setengah berguling, kemudian mencelat sampai beberapa tombak jauhnya dari tempat semula. Setelah muntah darah segar dan berkelojotan berapa saat lamanya, manusia itu berteriak keras dan menghembuskan napas yang penghabisan. Terbunuhnya Lim Tiong Han yang merupakan salah seorang empat malaikat dari gunung Tiong Lemsan seketika mengejutkan para jago lain, terutama sekali tiga rekannya, air muka mereka berubah hebat dan keras, beberapa orang itu menerjang maju secara berbarengan. Air muka Sutohong berubah semakin dingin dan menyeramkan, kegagahannya semakin berkobar, sepasang tangannya. Direntangkan ke samping, bersamaan itu pula sebuah tendangan dilepaskan ke arah depan. Desiran angin tajam menderu-deru, tiga sosok bayangan kembali kena dihajar sampai mencelat sejauh lima tombak dari gelanggang pertarungan. Suhu, jangan kau habiskan sendiri musuh-musuh itu, tinggalkan seorang untuk Sohji tiba-tiba Sim Soh siap berteriak dengan suara yang amat keras. HMM siapa suruh kau tidak bertindak keji dan telengas di dalam pertarungan yang barusan berlangsung? Rupanya muncul lagi seorang pemuda yang sudah bosan hidup di kolong langit, nah terimalah bagianmu. Sungguh dasyat dan lihai ilmu silat yang dimiliki iblis bumi Sutohong, hanya di dalam dua gebrakan saja, empat malaikat dari gunung Tiong Lemsan berhasil dibereskan semua tanpa kecuali, kejadian ini dengan cepat menimbulkan rasa takut dan ngeri di dalam hati kecil sepasang jago dari Min Hei, mereka merasakannya linya pecah dan keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh badannya, dengan tubuh gemetar keras, kedua orang itu segera mengundurkan diri beberapa tombak ke belakang. Sesungguhnya tujuan petapa nelayan dari sungai Kang Chiu mempertahankan tempat itu adalah untuk mencegah orang-orang itu mengganggu ketenangan Giam Min Kok yang sedang terluka, maka ketika dilihatnya pihak lawan mengundurkan diri ke belakang, dia pun tidak melakukan pengejaran lebih jauh. Go Hang To Jin merupakan pemimpin di antara rombongan itu, tentu saja ia merasa amat malu untuk mengundurkan diri dengan begitu saja, maka sambil mengeraskan hati, ia cabut keluar pedang panjangnya yang tersoran di punggungnya dan segera maju menerjang ke depan. Sutohong tertawa keras, segera serunya, Soh Ji bukankah kau minta bagian tadi nah kini ku serahkan imam siluman ini kepadamu, bacok saja badannya biar mampus. Sambil tertawa, Sim Soh Sya mengiakan, sepasang pedangnya segera menggulung ke arah depan, dengan menciptakan dua gulung cahaya tajam yang amat menyilaukan mata, ia menerjang ke arah imam tua itu. Sebenarnya ilmu silat yang dimiliki oleh Ngo Hang To Jin tidak berada di bawah kepandayan ilmu manusia aneh, tapi setelah menyaksikan dirinya dipandang rendah dan hina oleh lawannya, maka hawa amarah segera berkobar dalam merongga dadanya, ia segera membentak keras. Sutohong perempuan rendah dan terkutuk, beranikah kau melayani tuya untuk bergebrak sabanyak seratus jurus? HMMM kau masih belum pantas dalam pandangan mataku, menurut penilaian ku, kau hanya pantas bergebrak melawan muridku, biarlah muridku saja yang akan mengusir kau dari sini. Ayo, imam bau, majulah tantang Sim Soh Sya kemudian dengan nada mengejek, Nona pasti akan membacok batok kepalamu itu sehingga terbelah jadi beberapa bagian. Pertarungan sesaat lagi akan berlangsung dan suasana di tengah gelanggang pun diliputi ketegangan. Tapi sebelum pertarungan itu sempat berlangsung, suara suitan panjang yang amat memekikan telinga telah berkumandang datang dari tempat kejauhan, disusul tampaklah dua sosok bayangan manusia berkelebat datang dengan gesitnya. Sungguh cepat gerakan tubuh kedua orang tersebut, dalam sekejap mat mereka telah berada sepuluh tombak dari sisi kalangan. Terlihatlah salah seorang di antaranya merupakan seorang padri tua berkepala besar dan bermuka cahaya, setelah menyapu sekejap ke seluruh harna pertarungan, ia segera memuji keagungan Buddha, setelah itu tanyanya, Om Mitohut apakah si cu ini yang bernama Sutohong? Dari gerak gerik padri tua itu, iblis bumi Sutohong mendapatkan firasat yang kurang baik, dengan nada dingin segera tegurnya. Ada persoalan apa kau datang mencari iblis bumi Sutohong benarkah li si cu yang merupakan gembong iblis perempuan? Yang sedang ku cari-cari? Kalau benar memangnya mau apa dan kalau bukan kau mau apa jengek Sutohong sinis? Pincheng adalah hoat beng bernama Ittehang Tojin mendapat tugas untuk mencari si cu guna diundang mengunjungi gunung Godbi. Pergi ke gunung Godbi memangnya mau apa nyonya besar merasa tak punya urusan dengan kalian, dan lagi pula aku tak punya waktu buat memenuhi permintaan kalian. Oh, jadi si cu bersikeras tak mau memenuhi undangan kami. Benar, aku memang tak mau pergi mau apa kau tantang Sutohong dengan mata melotot besar. Oh mitohuk mungkin si cu tak dapat seenaknya menampik undangan yang telah kami sampaikan. Hah dengan mengandalkan kekuatan rongsokan dari partai Godbi serta partai Cengsya, Kalian berani juga mengusik ketenangan nyonya besarmu, HMMM aku anjurkan kepada kalian, Alangkah baiknya kalau sekarang juga kau lipat telinga dan ekor, Segera enyah dari sini, Kalau berani membangkang perintahku. Heeh, heeh, Jangan salahkan kalau ku patahkan tulang kaki anjingmu itu. Sutohong seru hoat beng tai su dengan suara keras, Rupanya padri tua ini telah dibuat gelusar oleh sikap lawannya yang ketus dan tak pandang sebelah mata pun terhadapnya, Kau jangan terlalu memandang tinggi kekuatanmu, Ketahuilah bahwa sembilan partai besar bukanlah manusia yang boleh kau usik dan kau hina semuamu sendiri. Hahaha, hahaha, Sampai dimanakah kehebatan dan berharganya sembilan partai besar berani amat kau cecungu? Bau menyebut namaku dengan senaknya, Tahukah kalian bahwa perbuatan kalian itu sudah merupakan suatu pelanggaran besar terhadap peraturanku? Ite Hang Too Jin merupakan seorang jago yang menonjol di antara angkatan kedua anak murid Cheng Xia saat ini, Usianya pun sudah mencapai 40 tahunan, Ketika dilihatnya Suto Hang begitu memandang rendah dirinya bahkan berkata dengan nada begitu menghina, Paras mukanya seketika berubah menjadi dingin dan menyeramkan saking gusar dan mendungkolnya, Dengan suara kerasia segera membentak. Kurang ajar betul kau Pinto segera akan mengirim kau pulang ke neraka. Hahaha, Hahaha, Nyonya besarmu, disebut orang sebagai iblis bumi, Jadi sepantasnya kalau aku pulang ke bumi, Kalau mau ke neraka lebih baik kalian pergi sendiri saja. Ite Hang Too Jin yang berulang kali diejek terus oleh lawannya, Lama-kelamaan tak dapat menahan rasa gusar yang berkobar dalam dadanya, Ia berpaling memandang Hoat Beng Tai Su kemudian katanya dengan nada lirih. Pinto akan bertarung lebih dahulu dengan iblis perempuan ini, Kau bayangi diriku dari samping area. Suto Hang mendengus dingin. HMM Cechunguk macam kau pun berani menantang aku untuk bergeberak, Kulihat kalian memang sudah bosan hidup dan ingin cepat-cepat pulang ke neraka, Ayo majulah secara berbarengan, Tak usah malu-malu. Selesai mengucapkan perkataan itu, Tiba-tiba badannya berkelebat dengan suatu gerakan yang amat cepat, Setelah melewati sisi tubuh Ite Hang Too Jin, Telapak tangannya diayun ke depan melancarkan sebuah babatan yang amat dasyat. Semula Ite Hang Too Jin mengira Suto Hang telah turun tangan dengan melancarkan serangan dari sisi badan, Buru-buru ia mengegos setengah langkah ke samping dan mengayunkan sepasang telapak tangannya Untuk menangkis datangnya ancaman tersebut. Kau sebenarnya tahu malu atau tidak? Pertarungannya tadi, Segera timbulah niat di dalam hatinya untuk melukai pihak lawan dengan pengerahkan tenaga kikangnya secara diam-diam. Siapa tahu rencana busuknya itu segera diketahui oleh Suto Hang Bahkan tepat pada saatnya sebuah pukulan telah dilancarkan untuk mematahkan ancaman tersebut, Dengan terjadinya peristiwa ini bukan saja niatnya untuk melukai gadis si Sim itu mengalami kegagalan total, Bahkan dia sendiri malah kena dipukul mundur sampai sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Sim Soh Sya sendiri telah mengetahui bahwa selembar jiwanya baru saja diselamatkan oleh gurunya, Kontan saja amarahnya berkobar memenuhi seluruh benaknya, bentaknya nyaring. Hei siluman bau, hayo serahkan nyawamu, sudah terlalu banyak perbuatan jahat yang telah kau perbuat, Sekarang serahkan jiwa anjingmu padaku sekarang juga. Dengan suatu gerakan yang cepat, sepasang pedangnya diputar sedemikian rupa hingga menari-nari di tengah udara, Sekali lagi tubuhnya menerjang ke arah Go Hang To Jin. Dalam pada itu, setelah berhasil membebaskan muridnya dari marah bahaya tadi, Perlahan-lahan Suto Hang mengalihkan kembali pandangan matanya ke arah Ite Hang To Jin Yang pada saat itu sedang berdiri dengan wajah kaget bercampur tertegun, Ujarnya kemudian sambil tertawa. Hei hidung kerbau yang tak tahu diri, sebenarnya kalian berdua mau mengelinding pergi dari sini atau tidak? Perlu diketahui, padri tua serta toosu setengah bayak itu merupakan jago-jago lihai dari golongan sembilan partai besar, Mereka adalah berkorban demi nama baik serta kepentingan sembilan partai, Kendatipun kedua orang itu tahu bahwa musuh yang akan dihadapinya merupakan seorang gembong iblis yang sudah tersohor namanya sejak puluhan tahun berselang, Namun mereka tetap ngotot dan bersikeras untuk menghadapinya. Hoat Beng Tai Su merupakan padri yang mengurusi kuil pokok Siruang Witwo Tiam di atas gunung Godi, Dia merupakan seorang jago yang punya nama besar dalam dunia persilatan, Kendatipun ia menyadari bahwa musuh yang dihadapi ini sangat tangguh, Akan tetapi demi partai dan nama baiknya ia akan tetap maju ke depan. Sambil mempersiapkan senjata sekopnya yang berbentuk bulan sabit, Padri itu melangkah maju ke depan, lalu serunya sambil tertawa keras. Li Si Chu, kalau toh kau memang belum sadar akan perbuatanmu yang berdosa itu, Jangan salahkan kalau terpaksa Pin Cheng harus bertindak kasar terhadap dirimu. Iblis Bumi Su To Hang memandang sekejap wajah padri itu dengan pandangan dingin, Kemudian katanya dengan nada menghina. Kenapa apakah kau hendak mengandalkan besi rongsokan itu? Senjata sekop yang dipergunakan Hoat Beng Taidu merupakan sekop penakluk naga yang amat lihai, Padri itu sama sekali tak melayani ejekan lawannya, Sambil memutar senjatanya membentuk cahaya tajam yang berkilauan, Ia membentak keras. Li Si Chu, kenapa tidak kau persiapkan senjatamu? Ketahuilah, pertarungan yang bakal berlangsung ini bukan suatu pertarungan main-main belaka. Huuhu kenapa aku mesti menggunakan senjata untuk melayani dirimu? Aku cukup menggunakan sepasang tangan kosong belaka tapi kalau kau memaksa aku menggunakan senjata tajam, Lebih baik pulang dulu kau ke kuil dan belajarlah lagi selama 50 tahun biar ilmu silatmu cukup memadai untuk melawanku. Lama-kelama Hoat Beng Taidu kehabisan kesabaran juga, Dia segera membentak keras, dan senjata sekopnya segera dibacokan ke arah depan dengan cepat. Senjata sekop berbentuk bulan sabit merupakan senjata tajam kelas berat, Apalagi setelah dipergunakan dengan disertai hawa murni sebesar beberapa bagian, Maka kehebatannya boleh dibilang luar biasa sekali. Iblis Bumi Sutohang sama sekali tidak menjadi gentar ataupun gugup menghadapi ancaman yang datang dengan dasyatnya itu, Ia menunggu sampai ujung senjata lawan hampir mengenai tubuhnya, Baru pada saat itulah telapak tangan kirinya segera digunakan untuk menangkis senjata tadi, Sementara telapak tangan kanannya laksana kilat didorong ke depan. Bela Aam Hoat Bengtai Sum mendengus berat, bersama-sama dengan senjata sekopnya ia terpukul mundur beberapa tombak jauhnya dari tempat semula dan roboh terkapar di atas tanah. Ite Hang Too Jin jadi kaget bercampur gusar menyaksikan rekannya direbohkan hanya dalam sekali gebrakan belaka, Dia segera membentak dengan suara yang keras. Iblis Perempuan, sungguh keji dan terlalu perbuatan mukau. Merupakan iblis yang harus dimusnahkan dari makabumi. HMM sekarang kau baru tahu ya jika aku berhati kejam dan sangat terlalu? Iblis binatang hari ini akanku suruh kau mengerti apa artinya perikemanusiaan dan keadilan. Aku sudah mengerti apa yang kau maksudkan, asal kau roboh di atas tanah itu artinya keadilan dan kebenaran sambung Suto Hang dengan nada setengah mengejek. Ite Hang Too Jin semakin naik dah sehingga rambutnya pada berdiri kaku bagaikan landak, Akan tetapi imam tersebut tak berani bertindak secara gegabah waktu itu, Sebab Hoat Beng Tai Su merupakan contoh yang paling tepat untuknya. Setelah mundur tiga langkah ke belakang untuk menghimpun tenaga, Pedangnya segera diayunkan ke depan dengan menimbulkan dasiran hawa pedang yang dingin dan tajam. Ilmu pedang Kong Teng Kiam Hoat dari perguruan Chang Xia Pei segera dikeluarkan sedemikian rupa sehingga tampak cahaya tajam melindungi seluruh tubuhnya. Iblis bumi Suto Hang mendengus dingin lalu tertawa menghina, ejeknya dengan nada sinis. Sebenarnya ilmu pedang aliran Chang Xia memang cukup tangguh dan luar biasa, Sayang sekali kau si imam busuk tak becus. Dan tak mampu menggunakan secara baik, dasar manusia tolol macam gentong nasi saja. Sambil mengejek dan mencertawakan lawannya, Perempuan itu berkelebat ke sana kemari dengan lincah serta entengnya, Semua bacokan, tusukan, serta babatan lawan bersasil dihindari dengan gampangnya. Suatu ketika tiba-tiba perempuan itu membentak keras, Telapak tangan ditolak ke depan menembusi pertahanan hawa pedang imam tua itu. Buuuu, dengan telak dada ite Hang Tojin terhajar keras, Sambil menjerit ngeri, tubuh imam tersebut seketika mencelat sejauh beberapa tombak dan tidak berkutik lagi. Iblis bumi Suto Hang memang benar-benar lihai serta berhati kejam, Hanya dalam waktu yang singkat enam orang sudah roboh terkapar di ujung tangannya, Bukan saja semua jago dibuat terkejut atas kekejiannya bahkan Gou Hang Tojin yang sedang bertempur dengan Sim Soh Siap pun dibuat bergidik hatinya oleh peristiwa itu. Karena pikirannya bercabang, permainan pedangnya jadi menggendor, Dengan cepat Sim Soh Siap manfaatkan kesempatan itu secara baik-baik, Pedangnya laksana kilat berkelebat ke depan menusuk dada imam tua itu. Di tengah jeritan kesakitan yang berkumandang memecahkan kesunyian, Darah segar keluar dari mulutnya, Gou Hang Tojin jadi ketakutan setengah mati, Buru-buru dia membalikan badan dan secepatnya kabur dari situ. Iblis bumi Suto Hang segera meloncat maju ke depan menghadang jalan perginya, Dengan suara yang dingin ia menegur. Gou Hang Tojin, Gou Hang Tojin, Masih ingat dengan perkataan yang ku ucapkan tadi? Apa, Apa yang telah kau katakan? Aku rasa kau tadi tak mengucapkan apa-apa. Tadi aku telah memerintahkan muridku untuk membacok batok kepala anjingmu, Mengerti? Baru saja perkataan itu selesai diucapkan, Tiba-tiba Gou Hang Tojin mengayunkan telapak tangannya dengan sepenuh tenaga, Sekilas cahaya tajam terlepas dari genggamannya dan langsung menerjang ke arah ulu hati Sim Soh Siap, Sementara dia sendiri meloncat ke samping dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Selisih jarak di antara kedua orang itu hanya terpaut beberapa tombak belaka, Tak heran kalau serangan tersebut laksana kilat cepatnya menyambar ke depan dan menyambar ke arah sasarannya. Iblis Bumi Suto Hang khawatir kalau murid kesayangannya menderita luka parah, Ia segera membentak nyaring. Kurang ajar kau berani bertindak curang? Sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan. WS! Diiringi suara dentingan nyaring, Pedang tajam yang ditimpuk oleh Hinggu Hang Tojin itu segera mencelat ke udara Dan terlempar sejauh beberapa tombak dari sasarannya. Terima kasih telah menonton!